Penyaluran bantuan sembako program jaring pengaman sosial untuk tahap kedua dan ketiga kembali molor. Adanya persoalan data warga penerima manfaat program bantuan menjadi salah satu penyebab yang diklaim oleh pemerintah Kota Mataram sebagai pemicu molornya waktu penyaluran bantuan program jaring pengaman sosial tersebut. Terima kasih. Asisten 2 Setda Kota Mataram, Haji Mahmudin mengatakan adanya pemutakiran data jumlah sasaran penerima JPS menjadi salah satu penyebab molornya pendistribusian bantuan sembako program jaring pengaman sosial tersebut. Dijelaskannya jumlah penerima bantuan JPS bertambah sekitar 12.745 kepala keluarga, sehingga totalnya menjadi 32.548 kepala keluarga. Dengan adanya tambahan tersebut, maka untuk tahap pertama ada kekurangan yang ingin mereka selesaikan terlebih dahulu sebelum JPS tahap 2 dan 3 disalurkan. Mengenai pendistribusian tahap kedua, Haji Mahmudin kembali menargetkan penyalurannya ditargetkan tuntas pada pertengahan bulan Juli ini. Kita akan bukannya hari ini kita melakukan apa-apa siapa. Mudah-mudahan minggu depan, paling lambat 20 minggu dari sekarang, itu sudah melakukan peneromanya. Itu yang untuk bulan? Mulai dari April dulu, terus-terus sudah. Sudah tidak ada lagi penundaan. Jadi Pak Walik minta, Juli sudah clear semua. Oh, berarti langsung tiga tahap. Berarti yang sisanya April? Ya, April dulu mungkin ya, supaya jangan seling numpuk di kelurahan. Setelah itu, seminggu jaraknya drop lagi 32.000. Yang menjaga 2 bulan Mei. Setelah selesai, cek di kelurahan tidak ada penumpukan, drop lagi. Tapi kita tidak ada penumpukan. Yang disiapkan nilainya mencapai 25 miliar rupiah.